Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di program acara kisah teladan Yang akan menceritakan kisah-kisah perjuangan orang-orang terdahulu Yang senantiasa mendampingi seorang makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan Ya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan Yaitu Rasulullah SAW Dan di kesempatan kali ini pemirsa kita akan kembali lagi Menceritakan tentang sohabiat Kalau di episode sebelumnya kita udah menceritakan tentang istri Nabi SAW Yaitu Khadijah binti Khuairid Dan di hari ini kembali kita akan menceritakan istri Nabi SAW yang lainnya Yaitu Ibunda Aisyah R.A. Atau R.A. Bersama Abu Bakar Siddiq Taib Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tidak bisa kita sepelekan dan tidak pula kita ragukan Bahwasannya istri-istri Nabi SAW adalah manusia-manusia yang wanita-wanita terbaik Yang telah sanggup untuk mendampingi hidup Nabi SAW Dia adalah wanita-wanita pilihan yang Allah pilih sengaja untuk mendampingi Nabi SAW Ketika Nabi SAW telah meninggal istri tercintanya yaitu Khadijah Maka Nabi SAW ditawari oleh seorang sohabiat yang lain Tidaklah kamu menikah lagi Wai Rasulullah Maka kata Rasulullah Pada siapakah aku hendak akan menikah Maka kata seorang wanita tersebut Dia mengatakan Kalau kau ingin yang masih gadis Maka nikailah Aisyah Tapi kalau kau ingin menikahi janda Maka nikailah sawdah Maka Mirsa yang dirahmati Allah SWT Ya Allah memberikan taufiq kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq Sehingga Aisyah R.A. dipilih oleh Allah SWT Menjadi istri Nabi SAW Yang kala itu usianya masih muda belia Yang kala itu otaknya masih cas untuk belajar Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Para sahabat-sahabat Nabi SAW Berkaitan dengan fikir, rumah tangga dan lain sebagainya Salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Adalah ibudah kita Yaitu Aisyah R.A. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT Nah, kalau kita kembali dari kisah keutamaan dari Ibu Nda Aisyah R.A. ini pemirsa Itu sangat luar biasa Kenapa? Karena Ibu Nda Aisyah adalah istri Kalau kita lihat setelah meninggalnya Ibu Nda Khadijah Itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW Ketimbang dengan istri-istri yang lainnya Walaupun tentunya istri-istri yang lainnya memiliki keutamaan masing-masing Ini pemirsa yang rahmat Allah SWT Tapi para sahabat, para ulama juga bersepakat bahwasannya Aisyah adalah salah satu istri yang telah dicintai oleh Nabi SAW Karena pernah ada suatu ketika ditanya Nabi SAW kepada salah seorang sahabat Ya Rasulullah, siapakah wanita? Atau siapakah orang yang paling kau cintai? Kemudian, apa kata Rasulullah? Aisyah katanya Kemudian sahabat tadi mengatakan Kalau dari golongan laki-laki maksud kami Maka Rasulullah SAW mengatakan Ya itu bapaknya Ya itu maksudnya adalah Abu Bakar Asindik Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT Aisyah ini adalah seorang putri dari sahabat Nabi SAW Yaitu Abu Bakar Asindik Nah, pemirsa ini ikatan persaudaraan yang sangat luar biasa itu dinampakkan ketika awal-awal keislaman terdahulu Kalau kita lihat ya Umar bin Khotob Kemudian Abu Bakar Asindik Ini adalah sahabat Nabi SAW Sekaligus juga sebagai seorang besa Nabi Kenapa? Karena kedua putri sahabat Nabi SAW tersebut Yaitu Aisyah binti Abu Bakar Dinikahi oleh Nabi SAW Begitu juga Umar bin Khotob Anaknya Habsoh Dinikahi oleh Nabi SAW Begitu juga dengan putri Nabi SAW Dinikahkan oleh Usman bin Afan Dan seterusnya Begitulah persahabatan mereka itu Eratnya mereka Tidak hanya dibungkus dengan persahabatan saja Tapi diikat juga dengan persaudaraan yang sangat luar biasa Masya Allah Bermirsa yang dirhamati Allah SWT Aisyah ini memiliki salah satu keutaman yang sangat luar biasa Kenapa? Karena nih Bermirsa Ayahnya adalah laki-laki yang dicintai dan disayangi oleh Nabi SAW Kenapa? Karena sosok Abu Bakar Asindik ini Adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW Dia rela mengorbankan jiwa raga bahkan nyawanya kepada Allah dan Rasulnya Banyak kisah-kisah perjuangan dari Abu Bakar Asindik Bagaimana Abu Bakar Asindik adalah seorang yang Allah pilih Kepada Yang mendampingi Nabi SAW ketika hijrah Ya dari Mekah menuju ke Madinah Dan kita lihat lagi Banyak lagi keutamaan-keutamaan Dan diantara seluruh sahabat Nabi SAW Para sahabat dan para ulama telah bersepakat bahwasannya Abu Bakar Asindik lah Sahabat yang paling mulia Diantara para sahabat-sahabat Dimana enggak ketika orang-orang Ini pemirsa yang rahmatin Allah SWT Didakwahi oleh Nabi SAW Mereka banyak berpaling Namun Abu Bakar Asindik adalah orang Yang ketika didakwahi oleh Nabi SAW Dia langsung menerimanya Dia termasuk sabi kunal awalun Orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam Dan pemirsa yang rahmatin Allah SWT Dikonun lagi ditambah lagi ketika kejadian Isra' wal Mi'raj Dimana ketika Nabi SAW Diperjalankan oleh Allah SWT Ya dari Mekah menuju ke Palestina Dengan mengendari kendaraan Burak Kemudian naik ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh Dalam satu malam Kala itu pemirsa yang dirahmatin Allah Itu enggak ada satu orang pun yang percaya Wah Muhammad ini ngarang cerita Udah kalau ceritanya masuk akal Masuk akal aja lah Lo dari Mekah menuju ke Palestina Itu kalau jalan kaki Secepat-cepatnya pun Ya berminggu bulan-bulan Kamu kok sampai satu malam Dia ceritanya loh Tambah lagi naik Sampai Sidratul Muntaha ke langit ketujuh Semua pusing percaya Makanya pemirsa Ketika itu orang-orang kapil kuris itu Ngelecehin Abu Bakar Ya Abu Bakar Tengoklah sahabatmu itu Si Muhammad itu Ngarang cerita lagi dia Masa katanya Tadi malam dia Itu jalan dia Dari Mekah menuju ke Palestina Abu itu katanya dia naik Ke langit ketujuh Wah ngaur itu Gimana menurut kamu Abu Bakar Apa kata Abu Bakar Sidriq Kalau ada hal yang lebih aneh Daripada itu Dan Berita itu keluar dari lisannya Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka aku Selalu percaya padanya Ya pantas Lama mirsa Kayak gitu Abu Bakar Sidriq Memiliki keutamaan yang luar biasa Makanya dijuluki dengan Abu Bakar Karena disenantiasa Mubakiran Apapun yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dia orang yang pertama kali memendarkannya Luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah salah satu keutamaan Yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah radiallahu anha Ya Dibalik dengan keutamaan-keutamaan Yang masih banyak lainnya Diantaranya adalah Dia memiliki seorang ayah Yang dicintai oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan Aisyah adalah Seorang wanita Yang paling banyak meriwetkan Hadis dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Nah Bagaimana kah kisah Dari Percintaan Ataupun pernikahan Antara ibunda Aisyah radiallahu anha Kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Insya Allah nanti kita ceritakan Setelah jeda yang mulai berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Terima kasih telah menonton Pak Mirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok ibunda kita Yaitu Ibunda Aisyah radiallahu anha Dan Pak Mirsa Tadi sudah kita sebutkan Beberapa keutamaan Secuil dari keutamaan Dari Ibunda Aisyah radiallahu anha Nah Kini ini Pak Mirsa Kita akan melihat Selain itu juga Ada Apa ya Nasab-nasab Atau mungkin siapakah Di balik Orang Yang telah mendidik Seorang Ibunda Aisyah radiallahu anha Nah ternyata Pak Mirsa Ini Abu Bakara Siddiq ini Istrinya ada Sekitar berapa ya Pokoknya kalau sahabat itu Zaman dulu itu Istrinya gak ada yang satu Banyak terus Kalau kita sekarang Satu pun takut Takut nambah lagi Jadi ini Pak Mirsa Ibundanya Aisyah radiallahu anha Ini adalah Umuruman Panggilannya adalah Umuruman Tapi Kalau nama aslinya itu Para ulama Berselisih pendapat Ada yang mengatakan Da'at binti Amir Ada yang juga mengatakan Zainab Ya Apapun itu Tapi Beliau Lebih terkenal dengan Sebutan Umuruman Umuruman ini termasuk Sabi kunal awalun Dia termasuk orang-orang Yang di awal-awal Masuk Islam Ya Dan Menurut riwayat Ya menurut riwayat Dari Ibnu Sa'ad Katanya Umuruman ini meninggal Di tahun 6 Hijriyah Dan jenazahnya itu Dimasukkan ke liang lahat Langsung Yang menampungnya adalah Rasulullah S.A.W Dan kemudian Rasulullah memohonkan Ampun doa Kepada Umuruman Nah Pemirsa yang rahmati Allah Walaupun itu Riwayatnya masih lemah Karena Ada riwayat yang lain Yang dilakukan oleh Imam Bukhari Itu katanya Umuruman ini meninggal dunia Itu Di Masa Kekholifaan dari Usman bin Affan Wallahu alami so'ad Nah Pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Nah Dari pernikahan Umuruman Bersama Abu Bakar Asyiddiq itu Ya itu memiliki Dua orang anak Yang pertama itu Anaknya adalah Ibunda Aisyah Dan yang kedua Adalah Abdurrahman Bin Abu Bakar Nah Anaknya dua Sementara Dari istri-istri yang lain Ya Anak-anaknya yang lain Dari Abu Bakar Yaitu ada Abdullah dan juga Asma Itu berasal dari istrinya Yang lain Yaitu Kotsla binti Abdul Uzzah Ya Dan juga Banyak juga Ketika Abu Bakar Menikahi Asma binti Umais Juga ada Yaitu Melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Dan juga Habibah Habibah Binti Khurijah Ya Yang melahirkan juga Umu Kulsum Ya Nah Pemirsa yang rahmatin Allah SWT Ini Nama-nama istri Dari Abu Bakar Asyiddiq Dan juga Anak-anaknya Dan Aisyah adalah Anak dari Buah pernikahan Abu Bakar Asyiddiq Bersama Umu Rumman Nah Aisyah ini Lahir Empat tahun Empat tahun Setelah Kenabian Menurut riwayat Nah Itu kurang lebih Lebih muda Sekitar Delapan tahun lah Dari putri Nabi SAW Nah Nah Pemirsa Aisyah ini adalah Ketika dinikahi oleh Nabi SAW Itu usianya Belum mudah Sepuluh tahun Pemirsa Nah Tapi ini Ada hikmahnya Ada hikmahnya Hikmahnya adalah Ketika diusia-usia Segitu Itu Itu biasanya Otaknya Anak itu Lagi cas-casnya Untuk terus belajar Makanya banyak tuh Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Ibunda kita Aisyah Jadi gitu Pemirsa Nah Kemudian nih Pemirsa yang Rahmati Allah Ada sih Beberapa riwayat yang Melatar belakangi Pernikahan Ibunda kita Aisyah Di antaranya adalah Rasulullah itu Berturut-turut Tiga malam itu Bermimpi Didatangi oleh Malaikat Jibril Dan Diperlihatkan Gambar Aisyah Dan mengatakan Ini adalah Istrimu di Judea dan di Akhirat Gitu lah Pokoknya ceritanya Bermirsa Jadi sudah Dikasih kode Amat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini istrimu 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 Jadi menghikmahnya Luar biasa Itu Bermirsa Allah itu Menghadiahkan Nabi SAW Dengan istri Aisyah Itu luar biasa Kenapa ketika Pertama itu Aisyah adalah Satu-satunya Istri Nabi SAW Yang dinikahi oleh Nabi Ketika itu Masih Gadis Atau masih Perawan Bermirsa Ketimbang yang lainnya Yang dinikahi oleh Nabi adalah Seorang janda semuanya Nah Kemudian di Pemirsa Indir Rahmatullah Selain itu juga Salah satu Di latar belakangnya Menikahnya Antara Ibunda Aisyah Dengan Rasulullah SAW Itu adalah Ketika Ada seorang wanita Yang bernama Khawla binti Hakim Datang menemui Nabi SAW Menawarkan Dua wanita Kepada Nabi SAW Maka Maka Mengajukan Kalau kamu Mau yang gadis Yaitu Ada Aisyah Binti Abu Bakar Kalau kamu Mau yang Sudah Janda Ini ada Saudah Binti Zuma' Maka Nabi SAW Ketika itu Pemirsa Atas wahyu Yang Allah Berikan Maka Nabi SAW Menikahi Keduanya Kenapa? Karena Aisyah ketika itu Usianya Masih Terlalu muda Sehingga Nabi Belum mencampurkannya Hanya menikahkannya Saja Pemirsa Nah Pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Pemirsa Ketika Abu Bakar Asiddiq Mendengar bahwasannya Nabi SAW Ada keinginan Untuk menikahi Aisyah Maka Maka ternyata Aisyah Ini Sebelumnya Sudah pernah Ada perjanjian Atau sudah Mau dilamar Oleh Salah Seorang Orang Kurais Yaitu Mut'im Bin Adi Mut'im bin Adi Ini ingin Melamar Aisyah Untuk anaknya Anaknya Si Mut'im Maka Pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Datanglah Abu Bakar Asiddiq Untuk meminta Kepastian Karena Rasul Kalau Nggak jadi Rasul Yang Mau Ngelamar Maka ketika itu Wahai Mut'im Gimana Jadi enggak Kamu mau Ngelamarkan Si Aisyah Apa kata Mut'im Apa kata Istrinya Nanti Kalau Kami menikahkan Anak kami Kepada Kamu Wahai Abu Bakar Kepada putrimu Wahai Abu Bakar Maka kamu nanti Akan mengislamkan Anakku Ya pastilah Maka kata Istri Mut'im Enggak Maka Abu Bakar Bertanya lagi Kepada Anaknya Si Mut'im Putranya Yang Ketika itu Masih Belum menikah Maka ditanya Gimana menurut kamu Wah Abu Bakar Bukannya kamu telah Mendengar Apa perkataan ibuku Maka Seketika itu Abu Bakar Memastikan Bahwasannya Lamarannya itu Ataupun Kesepakatan Di awalnya itu Telah Sudah Dihapuskan Akhirnya Aisyah Dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Omir Sayang Rahmat Allah Subhanahu Watt Bagaimana Kisah Kelanjutannya Maka Insya Nanti Kita akan Lanjutkan Lagi Setelah Yang mulai Berikutnya Jangan Ke mana-mana Tampak Sama Kami Di Kisah Telah Dan Pak Mirza Kita kembali lagi Di kisah telah Dan kita masih Menceritakan Sosok Sohabiat Yang sangat Luar biasa Yaitu Bunda kita Aisyah Radiallahu Anha Nah Pak Mirza Kita ceritakan Bahwasannya Aisyah Ini adalah Istri yang Dicintai oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Tadi sudah Kita gambarkan Bagaimana Proses Pernikahan Ataupun Pelamaran Ataupun Keinginan Nabi Sallallahu Assalam Untuk Menikahi Bunda kita Aisyah Radiallahu Anha Dan Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Watt Dan Kembali Kita akan Lanjutkan Kembali Kisahnya Ketika Nabi Sallallahu Assalam Ini Karena Menurut Riwayat Itu Nabi Sallallahu Assalam Baru Menikahi Aisyah Ketika Telah Berhijrah Jadi Ketika Nabi Sallallahu Assalam Telah Hijrah Maka Nabi Mengutus Beberapa Orang Sahabat Untuk Menjemput Anak-anaknya Dan Juga Untuk Menjemput Dari Saudara-saudara Ataupun Keluarga Dari Abu Karasidik Juga Jadi Ketika Rasulullah Berangkat Hijrah Ke Madinah Putra-putrinya Masih Di Madinah Nabi Sudah Ke Mekah Dan Mengutus Salah Seorang Sahabatnya Zaid Bin Harissa Dan Abu Rifai Maka Pemirsa Yang Terahmatullahi Subhanahu Ternyata Rasulullah Membekali 200 Atau Dua Utusan Dengan Dua Ekor Unta Dan 500 Dirham Yang Didapat Dari Abu Bakar Kemudian Abdullah Bin Uraikid Juga Diutus Bersama Dua orang Tersebut Mereka Dibekali Tiga Ekor Unta Abu Bakar Kata Aisyah r.a. keluar bersama Zaid dan Abu Rofiq. Keluar bersama Fatimah, Umu Kulsum, Saudah, Umu Aiman, dan juga Usamah. Akhirnya mereka pun pergi berangkat bersama hingga tiba di Bait. Dan tiba-tiba untanya Aisyah itu jigar untanya. Apa kalau bahasa Indonesia? Merontah-rontah. Maka ketika itu ibu dari Aisyah r.a. itu menjerit. Aisyah lepasin tali kekangnya. Lu Aisyah ini panik deh. Menyekelin, megangin kepalanya untanya yang lagi jigar. Juga, jidungu, jidungu. Akhirnya dibilang oleh ibunya, lepas tali kekangnya. Apabila itu lepas tali kekangnya tiba-tiba untanya pun kembali tenang. Nah gitu, Masya Allah. Dan Umirsa yang terhamati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kala itu, Madinah itu sedang dijangkit penyakit wabah, penyakit menular. Hingga akhirnya ketika sudah sampai daerah sana itu, Aisyah pun kena penyakit. Ya Allah, sampai-sampai itu Aisyah itu dirawat selama satu bulan. Badannya kurus. Ya Allah, namanya orang sakit lah tau. Makan gak selera apa, gak selera apa, gak dagingnya apis gitu kan. Badan kurus. Bahkan rambutnya ibunda kita Aisyah itu sampai beberapa rontok gitu. Ya Allah, gitu kan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menyembuhkan penyakit yang ditimpa oleh ibunda kita Aisyah. Dan Aisyah pun kembali sehat ya dengan memakan beberapa herbal seperti kurma matang. Dan juga ada namanya kit satsa. Nah, ini dimakan oleh ibunda kita Aisyah. Sehingga itu mengembalikan kekuatannya. Dan dia pun tubuhnya pun kembali sehat kembali. Nah, tapi banyak juga ya kaum-kaum muhajirin. Ya orang-orang Islam ketika itu yang terkena penyakit tersebut. Hingga akhirnya pemirsa Nabi SAW pun berdoa pada Allah Azzawajalla. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai. Ya sebagai orang-orang yang mencintai Madinah. Ya sebagaimana kami mencintai Mekah. Bahkan mungkin lebih mencintainya lagi. Kemudian sembuhkanlah penghuniah dari penyakit. Kemudian berikanlah keberkahan kepada kami dalam timbangan dan takarannya. Dan lindungilah kami dari penyakit. Dan alihkanlah penyakit itu ke Juhfah. Kata Nabi SAW. Maka Allah SWT mengambulkan doa Nabi SAW. Dan kemudian nih pemirsa. Akhirnya dilangsungkanlah pernikahan antara ibunda Aisyah RA. Dan yang menjadi penghias pengantinnya itu. Yaitu Aisyah itu dihias oleh seorang wanita yang bernama Asma bintiyazid. Ya selalunya pengantin itu dirias. Tidak mungkin pengantin kumal-kumal pulang dari sawah. Wih aku mau nikah loh. Oh iya wih nah. Dampingin. Si kumal-kumal pakai basahan ke sawah. Si ada lumpur-lumpurnya. Wah gak mungkin nih pemirsa. Ya namanya pengantin itu pasti dirias. Dibuat cantik. Yang jelek dan secantik apalagi yang cantik. Yang cantik wah nampak cuanti nih pemirsa. Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menikahlah antara ibunda kita Aisyah RA bersama Rasulullah SAW dengan mahar itu 500 dirham. Ya kurang lebih menurut yukait seperti itu pemirsa. Nah akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan pernikahan yang sederhana. Karena memang sebenarnya Islam itu gampang pemirsa. Menikah itu gampang loh. Kata Nabi SAW awlim walaubisa. Nikahlah kalian walaupun cuma motong seekor kambing gitu. Jadi gak munuk-munuk. Wow ini nikahnya biaya gedungnya sekian. Biaya maharnya. Wah ini dokter nih. Wah ini S1 nih S2 nih. Wah mahal nih maharnya nih. Kemudian ah ini cateringannya nih. Masak launya tempe goreng. Enggak enggak. Mahal. Enggak kayak gitu pemirsa. Islam ini memudahkan. Hanya kita cukup mengumumkan saja untuk menikah itu. Dan akadnya pun ya ijab wakobun aja gitu. Yang penting sudah ada maharnya. Sudah ada walinya. Dan sudah ada mempelainya. Udah ada seaksinya ya. Saya terima. Udah. Sah. Udah jadi nikah. Alhamdulillah. Enggak repot-repot pemirsa. Nah. Yang repot itu kadang resepsi-resepsi tambah-tambahannya. Membuat orang yang seharusnya menikah tahun ini. Nah di tiga tahun lagi. Nanti baru nikah. Allah. Nah. Amir sayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika menikah Nabi SAW bertama Aisyah. Aisyah menjadi istri yang paling utama. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Walaupun ada disitu nanti rasa-rasa kecemburuan-kecemburuan diantara para istri Nabi itu hal yang biasa. Namun para istri Nabi yang lainnya juga itu menyadari bahwasannya Aisyah lebih baik daripada mereka. Asya Allah. Amir sayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sampai disini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan subhanahu wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ilaha. Astagfirullah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton